What's up school fans, welcome back to Time Out! Pake pick up game ini intense banget, seru banget, dan juga kayak banyak sekali trash talking. Kita bicarakan tentang John Wall dulu, kita tau John Wall ini sedang recovery dan juga on the way comeback ke NBA bersama Washington Wizards. Dan kalo gue liat, dia kayaknya sudah menambahkan senjata baru nih untuk season mendatang. Dimana shootingnya gue bilang improve banget. Dari beberapa pick up game Halis yang gue liat, dia bener-bener kayak stroke-nya, form-nya, dan juga release bolanya tuh semakin enak aja. Walaupun gue tau memang ini defense-nya hanyalah defense pick up game aja, gak ketat banget. Tapi menurut gue kalo dia bisa konsisten menjadi shooter nantinya di NBA, itu menurut gue bisa memperpanjang karirnya dia. Karena menurut gue dia harus ganti gaya dikit kali ya, karena dia kan sering banget cedera. Kalo dia selalu mainnya cepet-cepet itu resiko cedera-nya sangat tinggi sekali. Jadi gue rasa speed-nya boleh masih digunakan, tapi harus pinter-pinter juga untuk bisa menembak. Itu menurut gue adalah bisa diandalkan sama John Wall kalo memang shootingnya nanti semakin bagus. Nah next kita ngomongin Michael Bisley, Michael Bisley kayaknya semangat banget ya disini mainnya. Dan terakhir itu dia seharusnya bermain bersama Brooklyn Nets di NBA Seeding Games. Tapi gue gak tau apa yang terjadi, gak ada beritanya kayaknya ya. Dia last minute tiba-tiba lift the bubble and never come back. So terakhir itu Michael Bisley bermain di NBA itu musim 2018-2019 bersama Los Angeles Lakers. Dimana dia average sekitar 7 point per game dalam 26 pertandingan. Nah menurut gue Michael Bisley tuh bisa banget kalo dia mau come back ke NBA asalkan dia bisa fokus dan juga tidak ada distraction sama sekali. Untuk urusan skill kita udah gak usah ragukan lagi, dia salah satu big man yang sangat versatile sekali. Dan juga dia merupakan second overall pick di NBA Draft tahun 2008. Jadi untuk kemampuan dia bermain basket, gue gak meragukan lagi. Dia tinggal bisa fokus aja kepalanya dan tidak ada distraction. Gue bilang dia bisa membantu beberapa tim yang berada di NBA. Oke, oke. Itu Highlight Pickup Gaming pertama. Kita pindah ke Highlight Pickup Gaming kedua yang ada Jeremy Lin-nya. Nah Jeremy Lin seperti yang kita ketahui, dia sedang bertekad dan juga mencoba untuk bisa kembali lagi ke NBA. Gue sih harapkan dia bisa balik lagi ke NBA. Gue akan seneng banget kalo kita bisa nonton lagi Jeremy Lin. Karena gue selalu seneng tuh kalo ada pemain yang memiliki darah Asia di NBA. Dan kita tau dulu jamannya Lin Senny di Knicks. Lalu juga jamannya dia di Houston Rockets menurut gue. Itu adalah masa-masa emasnya dia. Dan Jeremy Lin sekarang sudah berumur 32 tahun. Tahun lalu itu dia bermain di Beijing Ducks di China Basketball Association. Dia average sekitar 22,3 poin per game serta 5,6 asis per game. Gue harapkan pengalamannya dia di CBA bisa dibawa ke NBA dan bisa diterapkan. Semoga aja ada sebuah tim yang tertarik sama dia. Kalo menurut gue sih dia masih oke banget untuk menjadi backup point guard. Mungkin jadi role player yang solid juga untuk sebuah tim. Kalo gue kemain mikir-mikir kayaknya Portland Trailblazers kayaknya oke. Ataupun juga mungkin Dallas Mavericks. Or maybe even Cleveland Cavaliers bisa memakai servisnya Jeremy Lin. Nah kalo menurut kalian kira-kira tim mana sih yang cocok yang bisa memakai servis Jeremy Lin. Kalian bisa tulis aja di comment section di bawah. Oke next kita akan pindah ke rumor dari NBA. Hari ini rumornya hanya ada satu aja dan datangnya dari Clippers gue. Dimana beberapa agent memprediksi bahwa Kawhi Leonard akan pindah dari Clippers next offseason. Gue sebenernya gak terlalu kaget sih dengan berita ini. Karena memang seinget gue Kawhi Leonard itu sign memang short term aja bersama Los Angeles Clippers. Nah dia kayak akan liat nih. Kalo Clippers bener-bener serius akan menjadi championship contender. Menurut gue dia akan stay. Tapi kalo memang musim datang dipegang sama tarian lu masih hancur juga. Gue yakin dia pasti mau get out out of that situation. Gak mungkin dia mau stay di Clippers. Jadi rumor ya seperti biasa just for fun kita liat aja nanti bagaimana hasilnya. Kalo menurut gue sih kayaknya Kawhi akan stay cukup lama di Los Angeles Clippers. Karena ini adalah kan juga salah satu hometownnya dia. Dan semoga aja sih ya Clippers bisa menjadi juara. Ataupun bisa masuk ke NBA finalnya at least musim mendatang. Tapi terus yang kedua. Ada statement dari Shaquille O'Neal, legendnya NBA. Dimana dia bilang bahwa Clippers itu gak akan juara NBA kalo masih ada Paul George. Gue agak bingung react ke komentar ini. Karena menurut gue Paul George is not that bad. Cuma emang dia gak pernah show up aja pas big game performance. Big game kemarin itu. Tapi kayaknya masih bisa deh juara kalo ada Paul George menurut gue. Asalkan Clippers itu bisa mendapatkan a solid point guard. Dan juga a solid backup center for Iwika Zuboj. Menurut gue dua pieces itu kalo ada yang mereka bisa dapatkan. I think Kawhi and Paul George, Louis, Patrick Beverly bisa membawa Clippers at least sampe NBA finals. Nah saat Shaq mengeluarkan statement itu ada rumor lagi bahwa Sixers bisa aja nge-trade Ben Simmons untuk Paul George. Oke gue sih seneng banget gue jadi fans Clippers mendapatkan seorang Ben Simmons. Sekarang menurut gue dia solid banget point guardnya, playmakernya bagus. Dan juga menurut gue ya dia one of the best players in the Eastern Conference. Walaupun memang dia gak bisa nembak 3 point. Dan menurut gue dia merupakan threat yang luar biasa kalo dia berada di lapangan. Defensinya juga oke, steals, blocks. He does everything on the floor. Jadi kalo memang Sixers kita tau kan pelatihnya adalah mantan pelatih Clippers yaitu Doc Rivers. Jadi kalo memang dia suka dan cocok dengan Paul George dan menurut gue dengan Ben Simmons, gue sih senang dengan senang hati. Silahkan di bawah. Tapi gue rasa sih kayak treat seperti ini susah terjadi. Karena menurut gue rugi sih Sixersnya kalo menurut gue. Tapi gue gak tau kalo pendapat kalian menurut gue sih kayak akan rugi banget. Dan kayaknya Ben Simmons and Joel Embi itu udah cocok banget sih bermain bareng. So, kita liatin nanti kelanjutan dari rumor ini. Kalian juga bisa tinggalkan pendapat kalian di comment section di bawah. Oke, sekarang kita pindah ke yang bagian yang fun. Akhirnya ngomongin video game NBA 2K21 Ratings. Gue udah gak main, gue udah waktu itu udah bilang dari 2K19. Jadi gue udah gak terlalu update banget tentang NBA 2K. But, gue memang kan rencananya pengen bikin konten ini kan video game. Tapi sampe sekarang gue belum beli TV, belum beli Elgaro. Jadi doakan saja mungkin 3 minggu ataupun 1 bulan lagi gue udah bisa set up semuanya. Agar kita bisa mulai, walaupun main ada bilang, Bang, mainnya PS5 dong aja main PS4. Waduh, PS5 mahal banget bro. Masih nabung lama lagi tuh untuk beli. Elgaro aja belum kebeli. Tapi yang pasti, karena minggu depan kan memang long weekend. Dan gue rencananya tidak ada di Jakarta. Sehingga tidak bisa main set up ini semua. But, didoakan deh guys. Didoakan saja bulan November akhir. Semoga kita bisa bikin konten NBA 2K. Nanti kita main bareng bisa aja. So, doain. Dan yang pasti kan kita akan ngomongin tentang NBA 2K Ratings. Ini rame banget. Kemarin ini kita tahu pemain NBA cukup serius tentang hal ini. Gue juga kaget banget. Seperti Trae Young tuh kayak gak happy banget dengan player ratingsnya dia. Lalu juga Paul Jost, tapi juga gak happy. Tapi ya pasti kita akan ngomongin yang paling tinggi dulu nih. LeBron James menjadi pemain dengan overall ratings paling tinggi. Yaitu 98. Menurut gue yang pantas banget lah ya. Dia baru jadi juara NBA. Di NBA Finals juga performansnya luar biasa banget. Sehingga mendapatkan rating 98 untuk LeBron James adalah hal yang menurut gue on point banget. Next. Di posisi kedua ada The Greek Freak. Yanis Atetikumpoi yang mendapatkan rating 97. Dan menurut gue dia juga oke. Karena dia back to back MVP. Dan juga merupakan salah satu pemain yang paling dominan di NBA saat ini. Walaupun 3 poinnya masih kurang oke. But at least ya ada yang masih 97 masih oke lah ya kalau menurut gue ya. Oke karena yang terakhir gue mau bahas adalah. Oh dua lagi sebelum yang terakhir. Luka Doncic. Luka Doncic gue juga penasaran. Karena kan kita tahu di burusa MVP. Dia adalah salah satu yang favorit untuk menangkan MVP award. Masih mendatang. Dan dia juga adalah salah satu pemain terbaik menurut gue di NBA saat ini. Average-nya hampir triple-double. Dan dia mendapatkan rating 94. Dan menurut gue itu juga cocok banget untuk seorang Luka Doncic. Dan yang terakhir Jimmy Butler. Yang mendapatkan rating 93 after a big-big performance di NBA playoff. Dan menurut gue itu juga cocok banget untuk seorang Jimmy Butler. Nah sekarang kita akan ngomongin beberapa orang yang komplain nih. Pertama Trae Young. Dia mendapatnya 88. Menurut gue Trae Young 88 masih oke lah ya. Kita tahu dia memang senjatanya kan adalah 3 point shot. Dan dia merupakan pemain utama di Atlanta Hawks. Menurut gue masih ada beberapa hal yang perlu dibuktikan sama Trae Young. Sebelum dia bisa naik ratingnya ke 90. Tapi mungkin musim mendatang dia menggila kali untuk membuktikan bahwa ratingnya dia lebih tinggi daripada 88. Next. Ada Devin Booker. Nah kalau menurut gue Devin Booker kerendahan. Kalau menurut gue dia 88 juga. Kalau nggak salah ratingsnya. Menurut gue Devin Booker bisa diangka 90. Biar sama kayak Jason Tatum. Karena menurut gue kayaknya outputnya Jason Tatum dan juga Devin Booker lumayan mirip-mirip. Walaupun gue bilang syutingnya malah lebih bagus Devin Booker daripada Jason Tatum. Kalau menurut gue. Jadi menurut gue harusnya sih 90. Tapi kalau kalian punya pendapat berbeda kalian bisa tulisnya di komen section di bawah. Dan yang terakhir yang menurut gue harusnya dapat rating lebih tinggi adalah Jamal Murray. Jamal Murray hanya mendapatkan 87. Di bawahnya Trae Young. Padahal kita tahu dia 2 kali ya 50 point di NBA playoff. Tadi gue harapkan dia bisa diangka 90 juga. Tapi ternyata hanya ada di angka 87. Jadi gue juga minta pendapat kalian nih. Dan yang terakhir Paul George. Gue lupa tadi berapa dia dapat ratingnya. Kayak 86 atau 87 mungkin kali ya. Dia juga bilang. Wah tenang aja tahun depan gue bakal main jago banget. Biar rating gue bisa 95 at least. Wah gue tunggu Paul George. Tenang aja. Kalau lo main buat Clippers gue. Terus lo mainnya jago gue juga ikutan happy. Jadi kita lihat aja nanti bagaimana. Beneran nggak nih Paul George jago atau nggak. Atau cuma ngemeng doang deh. Tapi yang pasti. Siapa sih kira-kira NBA player ratings yang membuat kalian terkejut. Nah kalian biar dulu saya komen section di bawah. Kita share bareng-bareng. Nah sekarang kita pindah ke Rookie. Kita seperti biasa setiap harinya akan membahas satu Rookie. Agar kita bisa mengenal draft kelas tahun ini. Dan hari ini gue memilih Denny Afdija. Wah ini udah banyak banget yang request. Dia salah satu. Memang mungkin bukan salah satu. Dia adalah prospek yang paling top dari Eropa musim ini. Asalnya dari Israel. Dia umurnya 19 tahun. Dia bermain untuk Makabita Al-Aviv. Dan juga dia sudah membawa tim Israel. Juara di FIBA Under 20 kemarin ini. Untuk European Championship. Dan dialah yang menjadi seorang MVP-nya. Oke dia tingginya. 206 cm. Umurnya 19 tahun. Dan tahun lalu kalau gue lihat statsnya nggak terlalu tinggi ya. Di Makabita Al-Aviv. Hanya 4 poin per game. Jadi bagi kalian yang punya informasi lebih tentang ini. Kalian bisa tulis di comment section di bawah. Nah banyak orang yang bilang bahwa dia bisa aja jadi the next Luka Doncic. Tapi menurut gue Luka Doncic itu adalah salah satu talent yang mungkin datang 10 tahun sekali. Dari Eropa. Tapi kita nggak tahu nih bagaimana tentang si Denny Afdija ini. Tapi kalau gue lihat dari highlights-nya. Dia tuh versatile yang pasti. Tinggi badannya. Good ball handler. Bisa menjadi secondary playmaker menurut gue untuk sebuah tim di NBA. Dan dia memiliki court vision yang cukup bagus dengan passing-passingnya dia. Lalu juga dia pemain yang solid untuk menggunakan pick and roll. Dan sekarang ini kalau gue baca dia sedang improve banget untuk defense-nya. Dan kemarin ini katanya sudah work out dan juga interview bersama Golden State Warriors. Dan katanya bener-bener buat si Warriors blown away. Dia bener-bener impressed banget. So bisa aja nih. Tiba-tiba kita kan biasanya ngomongin tentang Warriors dengan James Wiseman. Tapi bisa aja tiba-tiba. Mereka go to the other route dan mengambil seorang pemain dari Eropa. Yaitu Denny Afdija. Yang memang memiliki potensi sangat tinggi sekali. So itu untuk hari ini draft profile ya. Kalian bisa tulis di comment section. Besok kira-kira siapa yang kita akan bahas nih. Apakah Anthony Edwards, Lamelo Ball. Ataupun yang lainnya nanti kalian bisa tulis. Oke. Sekarang kita pindah ke Alex Atleticumpo. Adiknya Yannis kemarin sempat membuat debutnya di tim profesional di Spanyol. Gue tuh tadinya mau react ke Alex si dia. Tapi ternyata Alexnya hanya 1 menit. Jadi kayak kurang panjang untuk react ya. So Alex Atleticumpo ini sekarang bermain di Spanyol. Bersama Yuka Murcia. Ini di ACB kalau nggak salah. Di debutnya luar biasa. Dia mencetak 28 poin dan 6 kali 3 poin shot. Ini kayaknya shooternya ya di keluarga Atleticumpo. Karena kita tahu Tanasis, Kostas, dan juga Yannis. Ini shootingnya kurang gitu. Jadi ini kayaknya shooternya. Dan Yannis pun sudah mengeluarkan statement bahwa. Ini adalah the real Greek freak katanya. Jadi gue penasaran potensinya Alex bagaimana. Tapi kalau kita lihat. Memang form shootingnya bagus banget. Dan ini bisa menjadi salah satu pemain masa depan untuk di NBA. So kita lihat aja kita progressnya karirnya Alex ke depannya. Next. Kita dari satu talent muda di Eropa. Kita pindah ke talent muda satunya lagi dari Prancis. Yaitu Victor Wemba Yama. Ini juga main dia baru membuat debutnya di Liga Professional Prancis. Bersama tim Nanterre 92. Wah gue gak tau asli baca pronunciationnya gimana. Tapi yang pasti masa depan bola basket Prancis sudah tiba. Anak umur 16 tahun ini yang memiliki tinggi 218 cm. Mendominasi di game pertamanya dengan 22 poin. 10 rebound dan juga 7 blocks. Dan yang paling impress gue dari highlightsnya adalah shootingnya dia. Yang menurut gue di real game. Dia bisa turn around jump shot. Bisa 3 point. Second jumpnya itu saat rebound juga cepet banget. Jadi menurut gue ini udah hampir guaranteed lah. Kalau anak ini gak cedera. Anak ini bener-bener progressnya bagus. Gue yakin dia akan di NBA. Dan akan melebihi Rudy Gobert mungkin. Karena memang ini juga lebih tinggi kayaknya daripada Rudy Gobert. But anak ini bener-bener adalah masa depan bola basket Prancis. Kita nanti juga akan ikutin terus nih. Progressnya bagaimana untuk Victor Wemba Nyama. Oke. Sekarang kita akan pindah ke basket lokal. Hari ini tidak banyak berita untuk IBL. Jadi maafkan gue. Itu amat kering. Hanya satu rumor aja yang gue dengar hari ini. Tentang defensive player of the year. Yang menuai banyak sekali kontroversi. Yaitu Indra Muhammad dari Pasifik Sesa Surabaya. Dia itu memang salah satu pemain mudanya. Sangat berpotensi sekali. Dan memang banyak tim pasti akan melirik dia. Dia average sekitar 7,92 point per game. And also 4,31 per game. Dan yang terakhir 1,6 steals per game. Indra Muhammad dikabarkan itu ada beberapa klub yang melirik dia. Seperti Bali United dan juga BPJ. Jadi kita lihat aja nih nanti. Apakah Indra Muhammad akan pindah klub atau tidak musim ini. Itu akan sangat menarik sekali. Dan yang terakhir itu adalah. Gue akan kasih lihat kalian hal-hal dari pertanyaan sparring antara tim. Tim Nasional Indonesia melawan NSA Jakarta hari ini. Walaupun belum ada final scorenya. Tadi gue liat di Instagramnya Timnas. Jadi kira-kira aja kita yang pasti. Tim Nasional Indonesia memenangkan pertanyaan kali ini. Dan kalau gue liat hari ini yang bagus adalah. Tutor-cutornya Timnas. Seperti Abraham, Agassi. Dan juga Andhakara Prastawa. And of course. I have to say thank you so much untuk Raul yang sudah setia selalu memberikan kita klip-klip ini. Kita masih sangat bergantung sekali dengan Raul. Karena memang latihan dan juga pertanyaan sparringnya Timnas masih sangat tertutup untuk semua orang. Jadi kita tanpa panjang lebar. Kita langsung aja ke highlights-nya pertanyaan Timnas melawan NSA Jakarta. Terlalu mudah. Terlalu mudah. Terlalu mudah. Terlalu mudah. Terlalu mudah. The Magician. Terlalu mudah. Terlalu mudah. Terlalu mudah. And of course. Time out geng itu menutup episode time out hari ini. Thank you so much guys. Yang sudah menonton dan setia Nontonnya sampai habis Thank you so much Jangan lupa untuk like Jangan lupa untuk comment And jangan lupa untuk subscribe Thank you so much I'll see you guys tomorrow Peace